Teman-teman di samping saya ini adalah Dwi Marty Cahyono. Dia ini tersangka dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 1 Udang-Udang IT. Dimana mentransmisikan sebuah konten asusila. Tetapi begini, kasusnya ini dia agak unik tapi juga menarik. Menariknya apa? Dia ini mengungkap sebuah kejahatan perselingkuhan yang kebetulan pacarnya dia ini selingkuh dengan orang lain tiba-tiba masuk ke syuting di dalam laptopnya si Dwi ini. Nah, akhirnya Dwi ini mencari tahu siapa ini yang selingkuh dengan pacarnya ini. Karena itu hubungan persetubuhan ya dia. Ketemulah dia kontak dari suami pelaku. Akhirnya dia komunikasi, dikasih potongan video pendek kepada istri yang selingkuh dengan pacarnya ini. Apakah betul ini mbak suamimu? Oh iya betul. Akhirnya si mbak ini istrinya minta video panjang. Tapi dia sudah pesan, tolong jangan sampai ke sebab. Sebab saya takut kena undang-undang IT. Nah, weh dikasih. Itu kejadian tanggal 27 Agustus tahun 2020. Tetapi ternyata setelah kejadian itu, saling meminta maaf, selesai. Faktanya tanggal 10 Februari 2022 Dwi ini dilaporkan di Polrestabes dan sekarang dipanggil sebagai tersangka. Nah, oleh karenanya kasus ini menarik karena ada sisi humanis bahwa dia ini, Dwi ini mengungkap sebuah kejahatan perselingkuhan. Tetapi, kok bisa dia jadi tersangka? Makanya kita bela supaya nantinya kepolisian di Polrestabes ini bisa membatalkan penetapan tersangka Dwi ini. Jadi, agar ke depan itu siapapun yang bisa mengungkap kejahatan di dalam kasus IT ini, dia tidak tertakuti dengan adanya ancaman, sebuah ancaman pidana undang-undang IT. Karena faktanya, video itu tidak pernah di-upload di medsos kayak FB, grup WA, maupun Youtube. Tidak pernah, hanya kepada pribadi. Bahwa si istri itu misalnya disebar kemana-mana, tentu bukan menjadi tanggung jawab dari duit itu.